Nah Kenapa aja mamah anak lalu entok kayak nih? Kenapa orang kelihatinnya ya Pak? Hai, Assalamualaikum Nida dan Kaila Itu nama Anu Ajanak, nama iseng-iseng Nama ibu Adiba Hai, sudah siap pelajar matematikanya Nida, Mikaela Melihat layar nih bacaannya yuk, kelihatan lah Atau kehalusan? Kita ganali lah supaya jangan Kehalusan, kasihan matanya Tiapadak Mulai aja Astia, mulai Nah, kelihatan lah nak? Mulai lah, mulai lah Kelihatan Mikaela? Kelihatan Oke Baca Mikaela apa tulisannya nak itu? Baca Baca soalnya Tentu bangun datang yang tetap memiliki sudut Adalah bangun Trapezium Belikang Terus Segit Segitiga Yang kadang memiliki sudut yang mana? Trapezium Ayo, ibu gambarkan dulu Ini trapezium Kemudian Lingkaran Lingkaran Ini lingkaran Ini persegi Ini segitiga Yang kadang-kadang isi sudut siapa? Lingkaran Lingkaran, iya benar Ingat Yang ini sudutnya nak lah Ini sudut Namanya ini sudut 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 Nah, sudut itu adalah Daerah yang dibatasi Atau titik yang dibatasi oleh Dua buah garis Ini sudut Ini sudut Ini sudut Jadi jawabannya adalah Lingkaran Oke Dia tidak memiliki sudut nih Mana sudutnya? Lengkung semua dia Iya kan? Paham sudah nak? Paham Iya, oke Kita lanjut lagi Berarti ini tentang apa? Kalau ibu membahas soal ini tentang apa? Bangun Dasar Iya Pintar Bangun Datar Benar sekali Bangun datar Naklah Oke Kita besar-besarin dulu Kita majukan aja Nah, ini nomor 2 dan nomor 3 Baca nih dah Nomor 2 Segitiga yang tidak mempunyai sisi yang sama panjang dan memiliki sudut yang besarnya berbeda-beda adalah A Segitiga sama kaki B Segitiga sama sisi C Segitiga siku-siku D Segitiga sembarangan Yang mana yuk? Dia tidak mempunyai sisi yang sama panjang Dia tidak mempunyai sisi yang sama panjang Artinya sisinya beda-beda Sudutnya juga berbeda-beda Kita gambar supaya paham Yang sama kaki Ini Iya kan? Kalau sama sisi Ini Kalau siku-siku Ini Kalau sembarang gimana, Bu? Sembarang itu Panjang ininya Tidak sama panjang Oke Yang sama kaki Bu jelaskan Sama kaki dia mempunyai dua buah kaki atau sisinya sama panjang Yang ibu ciri ini adalah sama panjang Kemudian sudutnya ada yang dua buting sama besar Berarti jawaban A ini salah Ya kan? Ini tidak sama panjang ya Tidak ada yang sama panjang Kalau ini sama panjang, sama sisi Ini yang B Ini yang A Yang C Ini siku-siku Nah, siku-siku ini Sudutnya C Nah Ini siku-siku Berarti kalau ini Tidak mempunyai sisi sama panjang Berarti sisinya tidak ada yang sama Nah Ini balain lawan ini Ini balain Berarti jawabannya adalah Ayo Berarti jawabannya Segitiga sembarang Iya Bujur Nah, Mikaela jawabannya segitiga sembarang ya Segitiga sembarang adalah segitiga yang tidak mempunyai sisi sama panjang Artinya Sisinya belain-lain Nah, ini ya Dan tidak memiliki sudut sama besar Besarnya beda-beda Jadi jawabannya adalah Sembarang Oke, Mikaela lanjut nomor tiga Baca Sehingga sudut yang Usaha 90 Disebut sudut Siku-siku berlanjip Dan tumpul Dan garis diagonal Ayo Yang siku-siku tadi besar sudutnya harus Yang 90 Apa jawabannya? Siku-siku kah? Lanjip kah? Tumpul kah? Garis diagonal kah? Ini, ini yang ini Ini apa namanya tadi? Segitiga apa? Iya, Bujur Segitiga 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 Siku-siku ya Ingat Segitiga Siku-siku Yang namanya Siku Tahu Siku? Nah, besarnya harus 90 derajat Salah satu sudutnya Sudutnya 90 derajat Oke Paham sudah Sampai nomor tiga Paham Oke Next Nah Ada soal nomor empat Ada soal nomor lima Nomor empat Kita bahas Bangun datar Yang memiliki Sudut lancip Sudut lancip Ingat Sudut lancip Adalah sudut yang Kurang dari 90 derajat Kelas tiga Belajarkan Sudut lancip Siku-siku Tumpul Belajar enggak? Belajar Oke Kalau persegi Bentuknya gini Tadi Kalau persegi Panjang Bentuknya ini Kalau lingkaran Bentuknya gini Kalau segitiga Bentuknya ini Nah Yang sudut lancip Yang dimana? Yang ada di segitiga kah? Di persegi kah? Di persegi panjang kah? Di lingkaran? Lingkaran Ayo Lingkaran tadi punya sudut? Tidak Persegi panjang Ayo Yang mana? Mikayla? Hah? Yang mana jawabannya? Lingkaran Lingkaran Kan sudah dibahas Lingkaran tadi Tidak mempunyai sudut Segi panjang Segi panjang Segi panjang Ini lihat nak Ini Kalau Gini Itu namanya Siku-siku Ini juga Siku-siku Jadi yang Segi-siku Segi-siku Iya lah Yang Tereliminasi Segi-siku Segi-siku Iya benar Nyatak lah Segi-siku Segi-siku Itu yang kurang dari Siku-siku Ingat yang Siku-siku Itu namanya Persegi Persegi panjang Itu siku-siku Oke nomor lima Benda yang memiliki Sudut siku-siku Gelaskah Bola Botol Meja Meja Iya benar Jawabannya meja Kenapa meja Karena kan gelas itu Bentuknya Bulat Seperti tabung Iya bulat Bulat itu Bisa juga disebut Lingkaran Bola Itu mempunyai Ruangan Kemudian Botol Juga bukan Sudut Siku-siku Siku Meja Kenapa sudut Siku-siku Karena dia mempunyai kaki Meja Nah Yang ini Pasti Siku-siku Ini pasti Siku-siku Jawabannya Jawabannya benar Benar sekali Meja Mikaela Masih Bersemangat Masih Oke Nah Nomor enam Mikaela Nomor enam Baca sayang Bangun Bangun Segi empat Memiliki sisi yang Sama sebanyak B B B B Sangat benar Segi empat itu Naklah yang namanya Segi empat Yang namanya Segi empat Itu bukan Hanya persegi ya Yang namanya Segi empat Itu bukan Hanya persegi Tapi dia memiliki Sisinya Empat buting Belah ketupat Segi empat Trapezium Segi empat Jajar genjang Segi empat Perhatikan ini ya Persegi Segi empat Kemudian Persegi panjang Segi empat Kemudian Ini apa namanya Ini apa namanya ya Layangan Nah layang-layang 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 ini Segi empat juga Dia memiliki sisinya empat Paham? Paham Oke lanjut Nomor tujuh Nah pas Ibu gambarkan sudah Layang-layang Layang-layang Berarti gambarnya ini ya Berapa dia Mempunyai Pasang Pasang Berarti memiliki dua buah Berarti Yang ini Pasangannya yang ini Ya kan Yang ini Pasangannya yang ini Artinya sama panjang Berapa buting pasangan Di situ? Ini satu Sepasang Ini sepasang Berarti berapa buting pasangan? Apa? Dua Iya Dua Nah dua ya Memiliki dua pasang sisi sama panjang Next Nah ini kita ganali dulu Ada kali ya Kak wala mau becana Oke sudah Silahkan dijawab dulu Nanti ibu tanya Itu enggak apa bacaannya Nomor delapan tuh Mikaela Lebih dari berapa? Seratus 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 Nidak Semuanya dibilangin Nih Lihat ibu Perhatikan Yang ini adalah Siko Siko Besarnya Sembilan puluh derajat Perhatikan Siko-siko Besarnya Sembilan puluh derajat Kalau gini Nah Ini berarti Lebih dari Sembilan puluh Nah Ini lebih Dari Sembilan puluh Nah yang ini Namanya Sudut Tum Nah ingat ya Sudut tumpul Yang lebih dari Sembilan puluh derajat Kalau sama dengan Sembilan puluh Itu namanya Siku 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 Oh ingat Oh ingat Kalau besarnya Gini Nah ini ada Tanda Ini ya Nidak Perhatikan Nah yang ini Nah yang disininya Itu kan Kurang dari Kurang dari Sembilan puluh Kurang dari Sembilan puluh derajat Kalau kurang dari Sembilan puluh derajat Itu disebut Lan Cip Iya Nah Sudah apalah Yang sama dengan Sembilan puluh Itu Siku-siku Yang lebih Dari Sembilan puluh Itu tumpul Yang kurang Dari Sembilan puluh Itu Lan Lan Cip Berarti Sudut tumpul Itu lebih dari Sembilan puluh Lebih dari Sembilan puluh Kalau delapan puluh Itu Termasuk Lan Cip Seratus Termasuk Tumpul Enam puluh Termasuk Lan Lan Cip Oke Nomor sembilan Sudut tumpul Yang dimiliki Bangun layang-layang Berapa buting Sudut tumpul Layang-layang Basic Ibu gambarkan Layang-layang Nah ini layang-layang Ini kira-kira Disininya Yang tumpul Itu yang mana Ini tumpul Karena lebih dari Sembilan puluh Sembilan puluh Ini tumpul Karena lebih Dari Sembilan puluh Derajat Berapa buting Ini beisi sudut Tumpul Berapa buting Mikaela Beisi sudut Tumpul Layang-layang Empat Ini berapa buting Dua Dua Ya benar Jawabannya Dua Yang lain Bang Bu Sudutnya apa Nah yang ini Itu lancip Yang ini juga Lancip Oke Paham nak Lancip sama Tumpul Paham Paham Oke Nomor sepuluh Ini dah perhatikan aja Nomor sepuluh Segitiga yang mempunyai Tiga sudut sama besar Nah Tadi sudah ibu Kasih di nomor Satu Yang segitiganya Sama sisi Sama sudutnya Berapa buting Ini tiga Itu namanya apa Segitiga apa Yang sudutnya Sama besar Segitiga apa Namanya Yang sudutnya Sama besar Sama besar sayang Sama besar Ini sudut ini Sama dengan ini Besarnya Sama dengan ini Dan ketiga ini Sama sisinya Berarti segitiga apa Sama sisi Iya Sama sisi Iya lah Mikaela Halo Mikaela Serius belajar dulu Halo Iya Ini nomor sepuluh Pintar Segitiga yang mempunyai Tiga sudut Sama besar Itu adalah Segitiga sama sisi Enak lah Karena yang namanya Sama sisi Itu memiliki Satu Dua Tiga Sisinya sama besar Tiga buting Sisi yang sama besar Satu Sisinya Ini dua Ini tiga Nah jadi dia memiliki Tiga Sisi sama besar Sudutnya pun sama Sudutnya pun sama Oke Dik 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 Aduh Nyerinya Adik Di luar 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 Oke nomor sebelas Mikaela Baca Bangun segitiga Sudut Sebanyak Tiga Iya Tiga Nomor dua belas Nida Bangun jajar gejau Memiliki sudut Titik-titik Dan titik-titik Ini jajar gejau Nah ini jajar genjang Dia memiliki sudut Dia memiliki sudut Apa Nah Ini satu Ini satu Nah Kemudian Ini satu Ini satu Yang ibu Beri tanda Sama Itu artinya Dia sama besar Enaklah Ini tumpu Lancip Tumpu Ayo Kurang dari Sembilan puluh Kurang dari Sembilan puluh Lancip Kurang dari Sembilan puluh Lancip Lancip Kalau Lebih dari Sembilan puluh Lebih dari Sembilan puluh Tumpu Lancip Iya Tumpul Nah Dia jadi memiliki Sudut Tumpul Dan juga Sudut Lancip Jadi jawabannya A, B, C, atau D A, B, C, atau D A, B, C, atau D Ya, B Benar Serah Hai, Mikayla Mikayla Hai Belajar dulu Sayang Hai Nomor 12 Mikayla Jawabannya Tumpu Dan Lancip Perhatikan ya Yang ibu Beri garis ini Artinya Dia sudut Siku-siku Berarti Kalau disini Kurang dari Kalau ini Sudut siku-siku Kalau kesini Garisnya Berarti lebih Paham ini Ada 15 soal aja Nih sebentar ya Nomor 13 Berbesar Satu tambah Dua Berapa Mau? Nggak ada tau Satu tambah Dua Berapa Satu tambah Satu tambah Dua Tambah Tiga Lima Yang terlalu koras ya Mikayla Sampingan Bicara Nanti Ini Temannya Satu Tambah Dua Tiga Nomor 13 Bangun Yang memiliki Empat Sisi Empat Sudut Siku-siku Dan dua Pasang Sisi sama Panjang Lihat Perhatikan Nomor 13 Empat Sudutnya Siku-siku Empat Sudutnya Siku-siku Kemudian Mempunyai Dua pasang Sisi sama Panjang Kira-kira Yang mana? Ibu Gambarkan dulu Ini Trapezium Yang layang-layang Sudah tau Tadi Ini Jejar Genjang Ini Persegi Panjang Yang mana Jawabannya? Trapezium 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 Dia siku-siku Tidak Dilihat dulu dong Ini siku-sikulah Tidak Tidak Jawabannya Apa Nida? Bukan Yang kamu bilang Tadi apa? Parsegi Panjang Perhatikan dong Sudutnya Dulu Coba perhatikan Sudutnya Ini siku-siku Sudutnya tadi Berapa Nah, kalau siku-siku 90 Nah, sudut siku-siku 4 1, 2, 3, 4 Dua pasang sisi yang sama Nah, ini Sama dengan ini Yang kanan Sama dengan yang kiri Jadi, dua pasang Dua pasang Ingat ya Kalau ini Tumpu Lancip Kalau ini Tumpu Lancip Beda Yang memiliki sudut Itu Trapezium Ini tumpu Lancip Oke Nomor 14 Bentar Nomor 14 15 Ini terakhir Soalnya dari Pemagaman Nanti Soal dari Ibu Ada ya Oke Perhatikan Nomor 14 Kemarin Mikaela Sama Ibu Nida Kayaknya ada juga ya Sabtu yang dulu Itu Keliling Persegi Keliling Persegi Nah Persegi itu Memiliki Empat sisi Kalau Kelilingnya Itu jumlah Dari sisi ini Ditambahkan 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 Ini Ini sisi Ini sisi Ini sisi Berarti Kalau mengelilingi Berapa kali sisi Gak ada Gak ada Gak ada sana Berapa kali sisinya Net Kalau mencari Keliling Empat kali sisi Empat kali sisi Pintar Empat kali sisi Mikaela Nomor 14 Cara untuk mencari Keliling Persegi itu Empat kali Sisi 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 ini Tambahkan sisi ini Tambahkan sisi ini Tambahkan sisi ini Berapa buting Ada Am Oke Nomor terakhir Sebuah persegi Mempunyai sisi Sepanjang 10 Nah Persegi Mempunyai Panjangnya 10 Nakai Sisinya Nah Sisinya 10 Sisinya ini 10 cm Ini 10 cm Kalau persegi Jelas Berarti sama Panjangnya 10 10 Keliling Keliling Tadi rumusnya Apa nak Empat kali Sisinya kan Sisinya Berapa Panjangnya 10 Berarti 4 x 10 Mikaela Empat kali Empat kali Sepuluh Berapa Mikaela Empat puluh Iya Benar Empat puluh Benar Net Jawabannya Adalah Empat puluh Paham gak Itu Paham Mikaela Masih ada Pelanginya Gak Tau Nah Kalau gak Tau lagi Berarti kita Mikaela Kalau gak Tau Pelangi Ada Tidaknya Berarti Fokus lagi Ke pelajarannya Fokus lagi Ke pelajaran Mau Belajar lagi Kak Kenapa Belajar lagi Kak Mikaela Sudah bosan Atau Sudah capek Sudah capek Sudah capek Boleh Mikaela Istirahat Boleh Sudah Sudah Istirahat Kenapa Sudah 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 Istirahat Sudah 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 Istirahat Tapi Budisna Tadi Kelebihan Waktu Jadi Kita Sambung Langsung Tiga Kali Istirahat Setumat Aja Jual lagi 10 menit Boleh Aja Istirahat Misalnya Mikaela Andak Istirahat Tinggalkan Aja Tinggalkan Aja Join Boleh Klik Nida Tetap Perhatikan Nida Tetap Perhatikan Nida Sudah Belajar Di Sekolahan Yang Sudut Sudut Sudah 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 Bojelaskan Karena Masih ada Waktu Sudut Nah Perhatikan Sudut itu Kalau Kelas 3 SD Itu Terbagi Ada Segitiga Ada Segitiga Sudut Lancip Sudut Apalagi Belajar lagi Kak Aduh Belajar lagi gak? Boleh Mikaela istirahat Boleh aja Enggak apa-apa Waktunya kan belum habis Jadi ibu harus tetap mengajar Kenapa nih gak? Belajar pada istirahat gak nih gak? Enggak langsung pulang aja nanti Enggak istirahat Kamu mau istirahat? Iya istirahat aja boleh kok Mikaela Enggak mau Oh iya makanya Enggak usah istirahat ya sebentar aja lagi Kalau mau istirahat sambil minum Sambil makan boleh Oke Sudut tadi terbagi Tiga macam Ada lancip Kemudian ada siku-siku Satunya lagi Tadi apa namanya? Kok bohong? Kenapa nak sebutnya? Iya bujur Tunggu Nah Lancip Tadi besar sudutnya Itu Turutnya Turutnya Tadi 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 Mikaela boleh di Pelan-pelan suaranya ya Mikaela pelan-pelan aja suaranya nak Tadi ganggu temannya sayang Kurang dari 90 Nida sabar ya Sabar Nida Siku-siku itu besar sudutnya Sama Dengan 90 Kalau temuk Lebih dari 90 Tadi Nah Ini macam-macam sudut Macam-macam sudut ada tiga macam Itu pertama ada lancip Kemudian ada siku-siku Kemudian ada tumpul Nah Apa jabat Bapak Nah lancip Ingat Erina kelas 90 Ini harus diingat Ini terpakai dari kelas tiga Kelas empat Kelas lima Kelas enam Terpakai Kemudian satunya sama dengan 90 Satunya lebih dari 90 Adik nih Adik nih Halo Ayo 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 Ini apa Sakit 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 Nonton video Kayaknya Danggu aja Udah ada di ganggu Mikayla Keep silent Please Mikayla Jangan ribut dulu Jangan ribut dulu Ya sabar Oke Kemudian ada lagi yang dikatakan tadi Bangun datar Bangun datar Mikayla Ini apa namanya Segi Iya Persegi Ayo Ayo Mikayla Mikayla Pak Ini apa namanya Layang layang Bukan Belah ketopat Iya pintar Belah ketopat Ini apa namanya Nida Persegi panjang Iya Persegi panjang Ini apa namanya Mikayla Lingkaran Iya lingkaran Ini apa namanya Nida Tra 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 Trapezium Iya Trapezium Nah Oke Trapezium Kemudian Lagi Mikayla Mikayla Ini bangunnya apa nak Segi Lima Iya Segi Lima Nida Ini bangun Apa Segi Enam Iya Pintar Segi Enam Ini apa Namanya Layang Layang Iya benar Layang-layang Nah Itu adalah Macam-macam Bangun datar Yang kita ketahui Ada persegi Ada segitiga Ada belah ketopat Kemudian ada persegi panjang Ada lingkaran Ada trapezium Ada segi lima Ada segi enam Ada layang-layang Biasanya kalau main layang-layang Di mana? Di halaman rumah Di lapangan Iya Di halaman rumah Di lapangan Iya Benar soalnya Sekarang Lima Menit terakhir Ibu Beri kuis Siapa yang duluan Menjawab Mikaela Sama Nida Yang duluan Menjawab Mikaela Sama Nida Perhatikan Ini gambar apa? Lingkaran Oke Kalau disini ada Angka dua belas Disini ada Angka enam Disini ada Angka sembilan Disini ada angka tiga Disini ada angka Satu dua Ini ada angka Ada enam Tujuh Ada angka delapan Sepuluh Sebelas Ini gambar apa? Jam Oke Mikaela Mikaela perhatikan gambarnya Ini Ini jam Iya Mikaela Ini jam Ya Perhatikan ini jam Berapa ya Kira-kira Ini jam berapa Jam tujuh Lewat Lewat dua Lewat dua Lewat dua Nida Apapelas Jam tujuh Lewat Ini lima menit Berarti kalau dua Sepuluh Menit Menit Berarti jam tujuh Lewat Sepuluh Sepuluh Iya Nah Jam tujuh Lewat Sepuluh Bukan dua Jam tujuh Lewat sepuluh Ini Mikaela Perhatikan ya Ini setiap Lekukan ini Nilainya Lima menit Nah setiap ini Lima menit Lima menit Kemudian sepuluh Lima Lima Dua puluh Dua lima Tiga puluh Tiga lima Empat puluh Empat lima Lima puluh Lima lima Enam Puluh Satu keliling ini Satu Keliling Jam Itu sama dengan Satu jam Sama dengan Enam Puluh Menit Iya Itu jam Sama dengan Enam puluh Menit Oke Kelas tiga Ada pertanyaan Tentang pelajaran Di sekolah Pelajaran di sekolah Ada yang ditanyakan Apakah ada yang Belum paham Di sekolah Ibu beri Aja ya Ibu beri gambar Ini gambar apa Adik 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 Segi panjang Segi panjang Iya pintar Persegi panjang Kalau disini 24 meter Disini 10 meter Pertanyaannya Keliling Taman Berapa? Kelilingnya Berapa? Keliling 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 tadi Jumlah panjang Disini Ditambah Ini Ditambah Ini Ditambah Ini Itu adalah Nilai Keliling Berarti Berarti nak Kalau disini 24 Di bawah sini Berapa Yok? Lihat Ini 24 Disini Berapa Net? 24 Iya 24 Kalau disini 10 Disini Berapa? Oke Perhatikan Mikaela Mikaela Yang namanya Keliling Itu jumlah Semua Sisi Iya kan? Jumlahnya Tadi 24 Ditambah 10 Ditambah Lagi 24 Ditambah Lagi 10 10 Oke Kita jumlahkan Disini 24 Dulu Kita tambahkan 10 4 Tambah 0 4 4 2 Tambah 1 3 3 Tambahkan Lagi 24 4 4 Tambah 4 8 Iya 8 3 Tambah 2 5 5 Ini berapa Lagi Menambah 10 8 Tambah 0 8 Iya 8 5 Tambah 1 6 Berarti Hasilnya 68 Iya Pintar Kelilingnya Adalah 68 Meter Ngetah Bangun Bangun Apa Saja Nakai Apabila Keliling Berarti Jumlahkan Semua Sisinya Oke Paham Ini Paham Soal Terakhir Ini Ibu Mempunyai Sebuah Kolam Renang Bentuknya Trapezium Bentuknya Ingat Ini Adalah Bangun Trapezium Ibu Mempunyai Ukuran Ukurannya Disini 28 Meter Disini 42 Meter Disini 11 Meter Disini Juga 11 Meter Pastikan 11 Meter Berapakah Kelilingnya Ayo Dihitung Mikaela Dihitung Nida Dihitung Silahkan Dihitung Yang namanya Keliling Berarti Jumlah Semuanya Ya Apa Sama Hitungnya Tidak 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 Apa Apa Cara Menghitungnya Tidak Tadi kita Memperhatikan Kak Ini Enak Nah Ini Kelilingnya Adalah Jumlah Ini Ditambahkan Sisi Ini Tambahkan Sisi Ini 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 Adalah Hasil Penjumlahannya Tadi Berarti Kalau Trapezium Maka Pian Menjumlahkan Ini Tambah Ini Tambahkan Lagi Tambahkan Sekarang Kalian Hitung Ini Tambah Ini Tambah Ini Berapa Silahkan Dihitung Mikaela Satu Menit Terakhir Ditulis Saja Dulu Di Bukunya Kalau Belum 53 Berapa 53 93 Yang Mana 53 42 42 Tambah 11 Meter Iya Berapa Tadi Nak 93 93 93 Terpaling 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 Lalu Mikaela 11 Lawan 2 8 38 39 Nah Kaya Lain 93 Ini Ditambahkan 39 Kemudian Ini Pian Tambahkan Jermi Kaila 53 53 Berarti Kelilingnya 39 Ditambah 53 Ayo Mikaela Berapa 39 Tambah 53 10 11 Berapa 10 11 12 12 11 12 29 6 7 8 Berapa Tim 9 Tambah 3 Jermian 12 Tulis 2 Simpan 1 1 Tambah 3 Tambah 5 8 9 Jadi Jawabannya Adalah Berapa Nida 92 92 Meter Oke Paham Nak Pas Waktunya Jam 6 Ibu Ucapkan Salahilah Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you next time Selamat belajar Selamat beristirahat Dan juga beribadah Semoga kita Sehat Sehat Saja Bye Salah Saja Saja Selamat menikmati